Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Beberapa bulan yang lepas ketika Datu Sri Anwar Ibrahim bercakap tentang subsidi padi dan bercakap tentang monopoli padi beliau telah pun meminta supaya Tan Sri Syed Mokhtar memberikan sedikit uang ataupun mendermakan sejumlah uang untuk pembangunan Malaysia pada waktu itu ramai orang kata Anwar Ibrahim ini membulilah, membuli Tan Sri Syed Mokhtar lah dan sebagainya mereka kata Anwar ni pau inilah, pau itulah tetapi hari ini terbukti apa yang mereka kata itu semualah adalah pembohongan semata-mata apabila sebenarnya terbukti Tan Sri Syed Mokhtar dan Anwar Ibrahim adalah rakan akram sehingga Tan Sri Syed Mokhtar telah pun memanggil Anwar Ibrahim sebagai abang ini menjawab persoalan, menjawab kritikan daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan wujud konflik antara Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Syed Mokhtar ini rupa-rupanya mereka bukan mempunyai konflik tetapi mereka begitu akrab dan rapat sehingga tular baru-baru ini Tan Sri Syed Mokhtar mencium tangan Perdana Menteri yang telah pun menjadi bualan natizen saudara-saudara sekalian dengan tindakan itu ini secara tidak langsung menjawab menafikan gambar video itu menafikan sendiri tanpa perlu Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Syed Mokhtar mempunyai masalah mereka sebenarnya begitu akrab tindakan pengurusi Yesan Al-Bukhari Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari yang dilihat mencium tangan Perdana Menteri Datu Syed Mokhtar Al-Bukhari Anwar Ibrahim sebanyak dua kali dalam satu majlis menimbulkan kekecohan dalam kalangan natizen di media sosial menerusi sebuah video TikTok yang dimuat naik oleh Ed Wadah Deli taikun terkenal itu begitu mesra menyantuni Anwar dan istrinya Datu Syed Mokhtar Wan Azizah Wan Ismail video berdurasi 50 minit itu turut menerima 8,692 tanda suka dengan 1,082 komen daripada pengguna TikTok bagi Ramon Shah pertemuan tersebut menunjukkan keakraban antara Perdana Menteri dan jutawan tersohor tersebut Tan Sri Syed Mokhtar menganggap Perdana Menteri macam abang daripada ucapan yang dibuat ujarnya Saudara-saudara sekalian dalam pada itu Kris turut memuji kemesraan yang ditonjolkan oleh jutawan berkenan yang tidak kekok menyantuni pemimpin Pertama kali nampak Tan Sri Syed Mokhtar nampak mesra dan gembira dengan pemimpin kerajaan dalam kalangan umum kata beliau lagi Pada Jumat Syed Mokhtar dalam satu majlis mendedahkan beliau menggelarkan Anwar sebagai abang kerana keakraban hubungan mereka Toko perniagaan yang merupakan antara individu terkaya di Malaysia itu berkata Anwar menjadi abang buatnya sejak bertahun-tahun lalu dan membantu menyelesaikan pelbagai isu untuk menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik untuk didiami Saudara-saudara sekalian isu ini amat memang luar biasa amat menarik perhatian sehingga netizen sendiri kecoh di media sosial menjawab kepada persoalan sejauh mana Anwar Ibrahim hubungan Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Syed Mokhtar Anwar juga berkata dalam ucapan beliau ada ahli politik cium tangan taikun tapi serang saya bantu pesawat kata Anwar Ibrahim wow ini satu pendedahan Anwar Ibrahim yang memang luar biasa ada orang politik cium tangan taikun tapi serang saya bantu pesawat kata Anwar Anwar Ibrahim sebenarnya membantu ramai pesawat melalui kerjasama dengan Tan Sri Syed Mokhtar namun itu yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ada ahli politik yang cium tangan taikun cium tangan taikun tapi serang Anwar bantu pesawat Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa dia menerima kritikan sesetengah ahli politik kerana meminta usahawan untuk membantu pesawat miskin ialah biasalah kan ahli-ahli politik ini macam-macam lah yang mereka terpikir Anwar Ibrahim meminta usahawan untuk membantu pesawat miskin pun tetap dapat kritikan tak bantu pun akan dikritik juga apa saja yang dibuat akan kena kritik begitulah pemimpin harus bersedia untuk menerima kritikan menerima kecaman dan sebagainya dengan kata lain pemimpin pada masa kini pemimpin yang ada pada masa ini seharusnya mempunyai kecegalan kekuatan dan kata orang-orang muda tahan tukul tetapi kata Anwar Ibrahim bila usahawan itu membantu ratusan juta kepada parti politik mereka ahli politik tersebut cium tangannya katanya ketika berucap dalam majlis pelancaran MRT aliran Putrajaya di depot MRT Serdang hari ini menurut Anwar lagi Anwar merujuk kepada pemilik Padi Beras Nasional Berhad Bernas Syed Moktal Al-Bukhari yang sebelum ini dimintanya untuk menyalurkan RM 60 juta daripada keuntungan yang diraih kepada pesawat Menjadikan hiasan Al-Bukhari sebagai contoh Anwar berkata negara memerlukan sistem perolehan yang lebih telus Dia Syed Moktal beri RM 200 juta masuk ke parti politik kita minta dia serahkan RM 60 juta kepada pesawat tetapi mereka tak puas hati ada tokoh-tokoh politik yang menyerang saya dengan mengatakan saya ingin bertindak kepada seorang usahawan Melayu yang berjaya dakwa pengurusi Pakatan Harapan itu Anwar pertama kali membangkitkan idea agar Beras ataupun agar Bernas berkongsi keuntungannya dengan pesawah padi pada Julai lalu ketika masih menjadi ketua pembangkang selepas dilantik menjadi Perdana Menteri dia menegur Syed Sok Moktal berkenaan monopoli Bernas dalam input beras dia juga berkata Syed Moktal akan membuat pembayaran sebanyak RM 10 juta kepada pesawat yang miskin pada Disember 2022 dan tambahan RM 50 juta tahun ini Syed Moktal memiliki 92% saham Bernas yang dibelinya daripada Saidan Kasim dan Ahli Perniagaan Tan Bung Seng pada 2014 itulah dia saudara-saudara sekalian jawapan kepada misteri hubungan antara Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Syed Moktal Al-Bukhari kita sudah tahu jawabannya semoga pimpin kita terus sehat dan kita juga berdoa semoga kesehatan Tan Sri Syed Moktal Al-Bukhari terus terjaga dengan dengan keinginan beliau dan juga dengan kerelaan beliau untuk mendermak sejumlah uang kepada pesawat miskin kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati